Halo selamat datang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org kali ini kita mau mencari server dimana server tersebut sebagai tempat penyimpanan data kita yang akan kita akses di internet oke anda bisa pergi ke asastudio.org dan disini ada satu link dimana anda masuk di external link dan disini ada domain gratis anda bisa aktifkan domain gratis disini kita bisa membuat account kita site up disini anda memasukkan domain yang anda inginkan jika anda memasukkan di area ini biasanya berbayar atau jika anda inginkan gratis anda bisa memasukkan disini ketikan usaha anda mungkin baju seperti itu .net16.net jadi nanti website anda namanya ini baju.net16.net dan anda mengetikan nama anda lalu disini email lalu disini ketik password setelah mengulangi password disini anda akan diberikan kode lagi dan masukkan kode seperti yang ada pada gambar seperti itu lalu agree dan create my account salah satunya mencari karena sudah ada yang menyiapkan link yaitu di asastudio.org ada linknya anda bisa pergi ke asastudio.org jika anda ingin mencari yang lebih luas lagi anda bisa masuk ke google.com disini anda bisa mencari banyak sekali server gratis untuk domain anda bisa mencari ketikan domain gratis tekan enter lalu disini akan muncul banyak disini ada ilmuwebsite.com anda bisa mencarinya disini domain gratis apakah mereka menyediakan gratisan anda bisa masuk ke sini klik kanan open link in new tab untuk memastikan bahwa disitu memang ada gratisan ada gratis apa tidak kita bisa memberikan disini sepertinya ini gratis juga anda bisa memasuki area yang sudah disediakan oleh situs ini oke seperti itu dan anda register anda bisa mencari lagi mungkin yang lain terserah anda bisa mencari banyak di google.com jika disini mungkin ada beberapa domain gratis yang ada disini mungkin anda bisa memilih lagi di halaman 2 soalnya dari sini ada 4.580.000 website yang ada tentang domain gratis anda bisa mencari satu-satu seperti itu kalau anda sudah memilih salah satu domain yang anda inginkan anda membuat account dan setelah account anda aktif anda bisa mengupload semua file yang sudah anda buat sebelumnya oke sekian tutorial mencari server untuk tempat data dan kita bertemu di tutorial yang terakhir yaitu apa yang kita upload ke server salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati